Halo teman-teman semuanya, baik lagi di video gue Jadi di video kali ini gue akan membahas terkait Salah satu hal baru yaitu Info resmi dari game Seven Knights Remake Nah ini sekedar introduction aja Gue lagi ada di roomnya Seven Knights 1 ya guys Gue sengaja dulu sebagai pembukaan Supaya kalian langsung mulai bernostalgia Terkait game Seven Knights ini guys Nah disini kita sudah kedatangan info resmi terbaik dari gameplaynya loh guys Bahkan trailer resminya dari Ada pun trailernya dari si Seven Knights Remake Nah sebelumnya buat kalian belum subscribe Pastikan juga jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya Supaya channel ini dapat semakin berkembang Dan pastinya buat kalian yang peminat game Seven Knights 1 Ataupun Seven Knights Nah kalian yang wajib untuk like video ini Dan share ke teman kalian mungkin yang sudah kepo terkait info Dari game Seven Knights Remake yang sudah ditunggu-tunggu Karena gue tau banyak banget dari kalian yang berhenti main Seven Knights Karena tidak bermain Seven Knights 2 maupun Seven Knights Seven Knights Idol karena beda banget gameplay dan lain-lainnya Ataupun Revolution Dan kalian sudah menantikan Seven Knights Remake Sekedar info aja Bahwa Seven Knights Remake ini Yang awalnya direncanakan namanya adalah The Seven Knights Sekarang menjadi Seven Knights Rebirth Oke langsung aja kita ke gameplay dan trailernya Let's go guys Oke guys Nah kita sekarang udah ada di trailernya Nih Nah kita bakal liat Kira-kira akan seperti apa sih trailernya ini Betulnya disini Pake punya ada basok rekore gitu ya guys Jadi susah untuk nyariin trailer Seven Knights-nya Dan ini adalah Seven Knights Rebirth Oke Jadi di pertama ini gue gak tau itu artinya apa Oke sebelumnya gue ubah jadi ke 180 dulu guys disini guys Kalau gak 180 kayaknya gak outdoor gitu loh guys Kalau gak 180 Oke Disini yang 180 Oke disini kita disubuhkan Ini Cave Mine ya guys Buat ini bari kayaknya yang Cave Mine itu Oke ada Evan Karin Itu Orc ya guys Uh siapa itu Oke siapa kah yang datang tadi Wah Oh Alien kah ini guys Sepertinya Alien guys Kayak elemen petir-petir gitu Oke muncul Alien Buset Gede banget guys Alien-nya guys Waduh Apanya tuh Maksudnya tinggi sekali guys Alien-nya Dan kuat banget sih Alien-nya itu guys Gila Buset Oke ini ada Alien Ada Evan Ada Karin Uh grafiknya oke banget sih guys Ini terus Di sebelahnya Evan itu kayaknya Heaven-nya ya Lalu gak tau Gue kayak waktu sebuah saat liat Itu kayak Heaven-nya bukan sih Kayaknya Heaven-nya ya Oke itu pasuk-pasuk Akhirnya Alien-nya Dan Melawan Orc Oke ini ya guys Ini kapan rilisnya Kalau udah rilis Gue bakal langsung mainin sih Ini No the blood sih guys Udah langsung bakal mainin Anjay kan matui Oke Seven Knights Rebirth Nah udah pasti ya guys Jadi namanya Seven Knights Rebirth Dan To Be Continued Oke Itu tadi untuk trailer-nya Nah disini kita bakal lihat Perkiraan gameplay-nya itu seperti apa guys Karena disini juga udah Rilis trailer gameplay-nya juga Oke Langsung aja kita langsung ke gameplay-nya ya Lihat gameplay-nya itu Oke guys Sekali ini kita sudah ada di video gameplay-nya Dan kita bakal langsung aja Untuk melihat video gameplay-nya Nah ini kita disuguhi terlebih dahulu Gameplay dari Seven Knights 1 sebelumnya Seperti ini guys Desainnya Terus skill setnya ada di kanan bawah ya Jadi Lihat Desain karak skill-nya di bawah kanan Dan ada kali dua di kiri Dan lain-lainnya Nah Setelah itu Ini ada Pas lagi nyerang-nyerangnya Skill-skillnya Dan kita datang Seven Knights Rebirth Ini dia Oke Disini menarik banget guys Kita dapat lihat Untuk map-nya disini Bentuknya kayak gini ya guys Nanti untuk yang Seven Knights Rebirth Jadi tetap ada tombol back-nya di kiri atas Dan ada tombol home-nya di kanan Atas Termasuk mungkin yang di bagian atas itu Kayak map kali ya Atau apa gitu Bahasa Indonesia Bukan ngerti Nah Disini ada beberapa Kayak chapter 1 kali ya Itu yang tulisan 1 titik Dan chapter apa-apa Nanti kita bakal tunggu aja Untuk official-nya seperti apa Kurang lebih map-nya seperti ini Which is cukup menarik Nah Ini dia Yang kalian tunggu-tunggu pastinya Gameplay-nya Gameplay-nya kira-kira apa bang Seven Knights Rebirth Tentu sekali Tetap seperti sebelumnya Yaitu adalah Turn-based guys Tidak membedakan Jadi sama seperti sebelumnya Itu adalah gameplay-nya turn-based Cuman yang Dengan grafik yang jauh lebih ciamik Dan lebih epic Daripada sebelumnya Sekaligus di kanan bawah Itu kalian lihat Ada skill-skill-nya Sama seperti Seven Knights 1 Itu tidak ada bedanya Jadi skill-nya tetap ada Di kanan bawah situ Untuk bisa kalian pencet-pencet Bedanya Kalau yang Seven Knights 1 itu Kalau karakternya Di samping Di samping tulisan skill-nya itu Karakternya kotak Kayak gambar profil karakter Tapi kalau disini Itu langsung kayak Udah Lebih 3D gitu ya guys Untuk si Di samping skill-nya ya Terus disini Untuk animasi skill-nya Nanti juga bakal ada Disuguhi juga Di video kali ini Termasuk yang Cukup unik disini Di sisi kiri Kalian bisa lihat Ada urutan serang Kalian bisa lihat Urutan serang kalian Kalian speed-nya Udah di atas atau belum Biasanya sekedar info Kalau di Seven Knights ini Nanti kalian juga bakal Mainan speed Karena kita tahu Turn base itu Penting banget Dalam bermainan speed Ya guys Oke Kita langsung Masih lagi disini Nah itu seperti tadi Serangannya Itu basic attack Kayaknya guys Oke basic attack lagi Nah Ya pokoknya Term base guys Kalau kalian pecinta game turn base Ini salah satu hal yang menarik Oke ini skill-nya sih Silvesta Oke ini gue ketahu banget Ini namanya Silvesta Lebih banget Jadi animasinya sudah pasti Lebih ditukaskan lagi ya Oke itu alien Animasinya alien Menguari tombak petir Ini Sien Oke mantap banget Jadi Gerakan kilat Kayaknya si Siennya ini Terus Disini gue lupa Itu siapa namanya Karon Kalau gak salah Oke ini Jupi Ini Fengian Ada Fengian disana Ada Yuri Yuri ini cakep banget guys Oke ini Ariel Soal-soal guys Ini Joker Wah ini dia guys Yang kalian lihat Di video The Seven Knights Jadi Di video yang Trailernya The Seven Knights Kalian pasti ngeliat dong Adegan Ace Nah Disini Disuguhi kembali Adegannya Si Ace Di Seven Knights Rebirth Jadi kita tahu guys Kalau sebelumnya Rencana namanya Itu adalah The Seven Knights Tapi sekarang diganti Menjadi Seven Knights Rebirth Which is Menurut gue cukup Oke juga Gak apa-apa Karena ya Lahir kembalinya Seven Knights Oke Mantap banget Ace nya Wih Aduh ini siapa guys Gue lupa nih Itu gue lupa Yang ini siapa Gue ingat juga Yang ini gue lupa Siapa namanya Oke Ini si itu guys Destroyer Gaze Atau si naga merah Oke Itu guys Ada Tetap ada animasinya Nanti kita bakal Ngelawan Destroyer Gaze Sepertinya guys Ini mungkin kayak Semacam World Boss Atau Dungeon Boss Nah Gila Destroyer Gaze nya Jadi keren banget Disini guys Jadi BTW Sekedar info dulu Seven Knights ini Kalau gak salah Nanti bakal Dispons Disupport oleh Unreal Engine Jadi kita gak kaget Kalau Grafiknya Cukup Lebih jauh Lebih oke Daripada yang Seven Knights sebelumnya Nah Jadi pertanyaan Kira-kira Agak seperti apa Nanti untuk Gameplay pastinya Karena disini kan Kita belum tau nih Gameplay pastinya Semoga aja Nanti gameplay pastinya Itu bakal Jauh lebih bagus Karena Seperti yang kita tau Kalau kita gameplay Kalau ini gameplaynya Kurang Pasti ratingnya Juga bakal Kurang juga Dan semoga aja Nanti sistemnya Termasuk developmentnya Bagus Cuma sejauh yang gue tau sih Untuk Nightmarble terhadap Seven Knights Diri sih cukup oke Untuk Perkembangannya Oke Kita bakal lanjut ke Info selanjutnya Disini Oke Nah Untuk info selanjutnya Sekedar informasi Seven Knights Rebirth ini Sudah ada Announcementnya Di tab-tab Jadi Aku bakal taruh link Tab-tabnya Si Seven Knights Rebirth ini Di description Nah kalian bisa lihat Disini Udah ada Udah bisa terdaftar ya guys Gue udah coba Daftar dulu Dan semoga nanti Segera ada info CBT-nya Nanti disini Baru gameplay reveal Jadi Baru kayak revealnya Si trailernya Dan lain-lainnya Experience the classic With unreal engine 5 Enhancement Jadi disini Menggunakan unreal engine 5 Ya guys Btw si Seven Knights Rebirth ini Nah udah ada info-infonya Sekaligus Disini Developernya adalah Netmarble Nexus Netmarble led by CEO Yong Sikwon Jadi Leadernya adalah Yong Sikwon Dan Byung Yu Kim Dan dimana udah official Ya ini guys Officially announced the name Of the remake project For Seven Knights As Seven Knights Rebirth Jadi Sudah Confirmed Official announced Nah intinya Official announced Udah Info resmi Ini guys Info resmi Kalau Ini adalah Pre-made project Yang Seven Knights Dan dinamakan oleh Seven Knights Rebirth Dan dilevel up By Netmarble Nexus Seven Knights Rebirth Diri Akan menyediakan Beberapa fitur Atau mungkin Ya tetap aja lah Ini ada Reimagining Atau maksudnya Kayak pengulangan Dari Seven Knights Originalnya Yang Seven Knights 1 Dan Diutilize Atau Dispon Disupport lah Disupport oleh Unreal Engine 5 Which is Udah pasti Sangat Camik banget Untuk Desain karakternya Ataupun hal-hal lainnya Terkait game Seven Knights Rebirth Ini dibandingkan Dengan Seven Knights Sebelumnya Semoga aja Sesuai dengan Ekspresasi Kita Karena Ini game Sudah termasuk Cukup lama Untuk dinantikan Dan kita bakal Lihat nanti Akan seperti apa Hasilnya Oke guys Kurang lebih Segitu aja dari gue Semoga video ini Dapat memberitahukan Informasi kepada kalian Terkait game Seven Knights Rebirth Ini atau Seven Knights Rebirth Remake See you next video Dan next live Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan like-nya Dan kalau kalian Mau ngikutin gue Sampai nanti Seven Knights ini muncul Pastikan juga Untuk standby Selalu notifikasinya Subscribe Dan gue bakal info Sampai Seven Knights Rebirth Ini keluar See you next video Dan next live Good luck And have fun